Intro Assalamualaikum Wr Wb Kita bertemu lagi untuk MAPEL Bahasa Indonesia di kelas 7 Ada satu slogan yang menarik dan wawasan mengedukasi Yaitu yang berbunyi Cinta Bahasa Indonesia Untuk materi kita hari ini yaitu Peduli dan Cinta Bahasa Indonesia Kelas 7 semester 1 di tanggal 13 November 2020 Baik sebelum kita memulai pelajaran hari ini Hendaknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari Bermanfaat dan benar-benar diridui Allah SWT Sehingga ilmunya bermanfaat Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi robba Wabil islamidina Wabil muhammadin nabi ya warasullah Baik untuk topik yang dibahas hari ini di kelas 7 yaitu Penggunaan kalimat pada sebuah teks Untuk materi yang kedua atau slide selanjutnya yaitu Kaedah penggunaan bahasa pada tata sebuah teks atau di dalam kalimat Yaitu hari ini kita membahas dua topik Yang pertama penggunaan kalimat Dan yang kedua adalah kaedah penggunaan bahasa Nah yang pertama yaitu Berkaitan dengan kalimat efektif Apa sih pak kalimat efektif itu? Ya kalimat efektif itu adalah Kalimat yang menggunakan kaedah Atau struktur bahasa Struktur itu sama juga dengan Susunan atau tatanan Sebuah bahasa Indonesia Dan pilihan kata baku Nah ketidak efektifan kalimat Dapat membuat Pesan yang disampaikan oleh si pembicara Juga ataupun penulis Itu tidak bisa sampai Sehingga akan berbeda maknanya Saat ditangkap oleh pendengar atau si pembicara Jadi kalau kita mengeluarkan sebuah kata dan kalimat tidak efektif Itu membuat bingung Apa yang disampaikan pembicara ataupun penulis Kepada pendengar dan pembicara Itu maksudnya dari ketidak efektifan Maksudnya yaitu unsur-unsur kalimat efektif Unsur sama juga dengan tatanan Yang kesatu yaitu Kesepadanan struktur Yang kedua Keparalelan struktur Bentuk dari kalimat efektif Yang ketiga Ketegasan makna dari kalimat efektif Sedangkan yang keempat Kehematan kata Yang kelima Kecermatan sebuah penalaran dari kalimat efektif Yang keenam Yaitu Kepaduan sebuah gagasan Dari sebuah kalimat efektif Dan yang ketujuh Yaitu Kelogisan bahasa Kelogisan itu dari kata Logis Artinya Sama juga dengan mudah dipahami Nah lalu Kesepadanan struktur Ciri-ciri dari kesepadanan struktur Di antaranya yaitu Pastikan kalimat yang dibuat Mengandung unsur Klausal minimal Yang lengkap Yakni Terdiri dari Subjek Dan juga Predikat Yang kedua Ciri selanjutnya yaitu Tidak menempatkan Preposisi di depan Subjek Nah contohnya Bagi semua peserta Diharapkan hadir tepat Waktu Kenapa bagi di Beri warna merah Karena Kata bagi Itu termasuk Kalimat Tidak Efektif Dan contoh selanjutnya Semua peserta Diharapkan Hadir tepat Waktu Nah Ini adalah Contoh kalimat Yang efektif Mudah Dipahami Contoh selanjutnya Hati-hati Dengan penggunaan Konjungsi Yang Di depan Predikat Kenapa Karena membuatnya Menjadi Perluasan Dari Subjek Contohnya Kalimat Dia yang Pergi Meninggalkan Saya Yang Pasti Di warna Merah Atau diberi warna Merah Karena Menunjukkan Perluasan Sebuah Subjek Itu Menandakan Bahwa Kalimannya Tidak Efektif Contoh yang kedua Lebih Mudah Lebih Gampang Untuk Diterima Dia pergi Meninggalkan Saya Itu termasuk Kalimat Efektif Selanjutnya Tidak Tidak Bersubjek Ganda Contoh kalimatnya Adik Demam Sehingga Adik Tidak Dapat Masuk Sekolah Sudah Ada Keterangan Subjek Yaitu Adik Sebagai Kalimat Atau Kata Awal Dari Sebuah Kalimat Kenapa Ditambah Adik Lagi Menjadikan Kalimatnya Itu Tidak Efektif Contoh Yang kedua Adik Demam Sehingga Tidak Dapat Masuk Sekolah Adiknya Hanya Jadi Subjek Di Kalimat Awal Jadi Mudah Untuk Diterima Dan Dipahami Oleh Pendengar Selanjutnya Keparalelan Bentuk Adalah Kesamaan Bentuk Kata Yang Digunakan Dalam Kalimat Itu Artinya Jika Bentuk Pertama Menggunakan Nomina Maka Bentuk Kedua Dan Selanjutnya Juga Menggunakan Sama Yaitu Nomina Begitu Pula Dengan Verba Nah Ini Perlu Diperhatikan Lebih Antara Nomina Dan Verba Atau Bisa Juga Diartikan Jika Pada Sebuah Fungsi Digunakan Imbuan Me Selanjutnya Imbuan Yang Sama Digunakan Pada Fungsi Yang Sama Contoh Kalimatnya Yaitu Hutan Bakau Dikelompokkan Berdasarkan Pembentukan Pasang Surutnya Air Dan Cara Memanfaatkannya Kurang Paralel Atau Sejajar Nah Contoh Selanjutnya Hutan Bakau Dikelompokkan Berdasarkan Pembentukan Pasang Surutnya Air Dan Cara Pemanfaatnya Kalimat Satu Dan Kalimat Dua Kalian Pasti Bisa Untuk Membedakan Karena Ada Tanda Titik Yaitu Jedah Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Sebuah Kalimat Itu Namanya Keparalelan Bentuk Nah Hutan Bakau Memiliki Beberapa Manfaat Yang A Melindungi Pantai Dari Abrasi Yang Kedua Atau B Perlindungan Organisme Laut Dan Yang C Perbaikan Ekosistem Pantai Di Sekitar Hutan Bakau Itu Contoh Kurang Paralel Sedangkan Contoh Yang Selanjutnya Hutan Bakau Memiliki Beberapa Manfaat Yang A Melindungi Pantai Dari A Brasi Yang B Melindungi Organisme Laut Dan Yang C Memperbaiki Ekosistem Pantai Itu Namanya Paralel Yang Contoh Kalimat Kedua Mudah Dipahami Dan Diterima Oleh Pendengar Yaitu Kehematan Hemat Menggunakan Menggunakan Kata Frasa Atau Bentuk Lain Yang Dianggap Tidak Perlu Disini Ada Dua Hal Yang Membuat Kalimat Menjadi Boros Sehingga Tidak Efektif Yang A Menyangkut Kata Jama Contohnya Para Siswa Siswi Sedang Mengerjakan Soal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Itu Namanya Tidak Efektif Sedangkan Kalimat Yang Efektif Bagaimana Pak Kalimat Efektif Ini Siswa Siswi Sedang Mengerjakan Soal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Jadi Parah Tadi Dicorak Atau Dihilangkan Kata Para Dan Sedang Itu Masuk Di Kalimat Tidak Efektif Untuk Contoh Yang Pertama Lanjut Ke Yang B Mengenai Kata Kata Bersinonim Contohnya Ia Masuk Kedalam Ruang Kelas Itu Tidak Efektif Ia Masuk Ruang Kelas Itu Yang Efektif Ada Beberapa Kriteria Penghematan Yaitu Yang A Penghematan Dapat Dilakukan Dengan Cara Menghilangkan Subyek Contohnya Dalam Kalimat Karena Ia Tidak Diundang Dia Tidak Datang Ketempat Itu Itu Namanya Pemborosan Kata Atau Tidak Hemat Untuk Kalimat Yang Kedua Karena Tidak Diundang Ia Tidak Datang Ketempat Itu Itu Namanya Penghematan Kata Dalam Sebuah Kalimat Untuk Yang B Penghematan Dapat Dilakukan Dengan Cara Menghindarkan Super Koordinat Pada Hiponim Kata Contohnya Ia Memakai Baju Warna Merah Contoh Yang Kedua Ia Memakai Baju Merah Penghematan Kata Ada Di Contoh Yang Kedua Untuk Yang C Penghematan Kata Dapat Dilakukan Dengan Cara Menghindarkan Kesinoniman Dalam Satu Kalimat Contoh Para Tamu-tamu Datang Tepat Waktu Itu Namanya Tidak Hemat Sedangkan Para Tamu Datang Tepat Waktu Itu Yang Dinamakan Hemat Dalam Satu Kalimat Lalu Untuk Yang Kecermatan Itu Adalah Bahwa Kalimat Itu Tidak Menimbulkan Tafsir Ganda Atau Ambigu Sering Kita Kenal Sebagai Ambigu Dengan Susunan Kata Yang Ringkas Sistematis Dan Sesuai Kaidah Kebahasaan Pembaca Tidak Akan Kesulitan Mengartikan Ide Dari Sebuah Kalimat Contohnya Mahasiswa Perguruan Tinggi Yang Terkenal Itu Menerima Hadiah Itu yang Contoh Salah Sedangkan Contoh Yang Benar Yaitu Berbunyi Mahasiswa Perguruan Tinggi Terkenal Itu Menerima Hadiah Itu Contoh Yang Benar Nah Lalu Untuk Penugasannya Nanti Dikirim Di grup Kelas Khusus Bahasa Indonesia Masing Masing Sekian Pelajaran Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Pelajari Benar Benar Bermanfaat Dan Baroka Dan Juga Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Berlaku Tetap Sering Sering Mencuci Tangan Dan Juga Selalu Untuk Memakai Masker Apabila Sedang Di Luar Rumah Atau Kegiatan Di Luar Rumah Dan Juga Saya Mengimbau Kalau Tidak Benar Penting Sangat Tidak Usah Keluar Rumah Tetap Jaga Kesehatan Tingkatkan Imun Dan Juga Iman Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan